Intro Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, luar biasa Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan Kenalkan nama kakak Kak Rina yang akan menemani adik-adik untuk sekolah minggu online Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita diperbolehkan untuk mengikuti sekolah minggu ini Untuk mengucap syukur, untuk mendengarkan cerita, untuk memuji dan memuliakan namanya Tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu yuk, sapaan dari Romo, kita dengarkan ya Halo salam jumpa untuk anak-anak terkasih Juga anak-anak yang ikut bina iman anak Selamat hari minggu Hari ini kita memperingati hari raya Santa Peruan Maria diangkat ke surga Marilah kita siapkan hati kita Untuk memperingati hari raya Santa Peruan Maria diangkat ke surga ini Kita membuka ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus Dan nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Marilah berdoa Allah Bapak yang maha kuasa dan kekal Kau telah mengangkat Bunda Putramu Santa Peruan Maria Yang tidak bernoda dengan jiwa dan raganya Kedalam kemuliaan surga Kami mohon dengan rendah hati Semoga hati dan budi kami selalu terarah kepadamu Agar kami pun pantas menikmati kemuliaan yang telah kau berikan kepadanya Nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Anak-anak terkasih Sudah lama kita tidak berjumpa Saya hitung-hitung sudah hampir setengah tahun kita tidak ketemu Romo punya teman Yang Romo juga yang Karena tidak kemana-mana Tidak ke tukang cukur Akhirnya Romo itu Yang tadinya klimis Sekarang rambutnya gondrong Kumisnya gondrong Jenggotnya juga gondrong Nah Tapi Menurut Romo sih Lebih baik Walaupun kita banyak di rumah Tapi kita tetap Seperti biasanya Yaitu ya tetap berusaha untuk cukur rambut Membersihkan diri Dan yang lain-lain Dan kenapa tadi Romo kasih lihat Tadi buka masker Itu supaya apa Supaya kita ingat Kebiasaan kita zaman sekarang Itu adalah Pakai masker Cuci tangan Lalu juga Jaga jarak Dan Banyak dari kita mungkin Yang sudah boleh ke sekolah lagi Tapi tetap Tiga hal itu Harus kita lakukan Yaitu Pakai masker Sering cuci tangan Dan jaga jarak Nah Pasti semua itu Juga Menjadi Nasehat Dari Mama Papa Di rumah Nah Hari ini Mamanya Tuhan Yesus Santa Perawan Maria Dia diangkat Diangkat ke surga Nah Romo sih yakin Bukan yakin Namanya juga Anak-anak Pasti ada Bandel-bandelnya Kalian pernah bandel gak Sama mama Menurut Menurut Romo sih Yesus juga dulu Pernah bandel Kita Pernahlah Baca di kitab Suci Yesus pernah Bandel Misalnya Waktu lagi Pergi Eh Dia itu Misah dari Orang tuanya Sampai orang Tuanya itu Nyari-nyari Misalnya Ada beberapa Pengalaman Yesus Bandel Ya Tapi Sebandel-bandelnya Yesus Tapi Dia masih Nurut Sama Mamahnya Ya Contohnya Apa Contohnya Walaupun Yesus Sudah besar Waktu Yesus Itu Ikut Pesta Sama Mamahnya Lalu Yesus Di Suruh Bantu Oleh Bunda Maria Bunda Maria Nyuruh Orang-orang Itu Tolongin Yesus Ini Mereka Kekurangan Anggur Ya Yesus Ada nakalnya Juga Dia bilang Lah Mau apa Engkau Daripada Aku Ibu Mama Ini Bukan Waktunya Tapi Ketika Bunda Maria Sudah Bilang Kamu Harus Bantu Lalu Akhirnya Apa Yang Terjadi Yesus Bantu Dia Mengubah Air Menjadi Anggur Nah Jadi Belajar Dari Yesus Yang Nurut Sama Mamahnya Walaupun Ada Bandel-bandelnya Tapi Nurut Kita Pun Sebagai Anak-anak Mamah Kita Kita Mesti Nurut Sama Mamah Kita Apalagi Kalau Pesannya Adalah Disuruh Bantu Bantu Siapapun Bukan Cuma Bantu Mamah Tapi Bantu Papa Bantu Orang Lain Bahkan Bantu Mbak Kita Bantu Supir Yang Bantu Kita Kita Harus Bantu Walaupun Mereka Itu Misalnya Mbak Kita Dibilang Pembantu Bukan Berarti Kita Bisa Bantu Mereka Kita Bisa Bantu Mereka Misalnya Apa Mau Nurut Mamah Itu Sudah Bantu Mereka Mau Nurut Mbaknya Kalau Waktu Makan Makan Itu Sudah Bantu Mereka Maka Di hari Peringatan Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Ini Marilah Kita Bantu Mamah Kita Dengan Apa Dengan Nurut Sama Mereka Apakah Masih Boleh Bandel Masih Ya Bahkan Romo Suka Ngomong Begini Ya Sebagai Anak Anak Sering Sering Buat Kesalahan Tapi Jangan Mengulangi Kesalahan Yang Sama Ya Kalau Udah Pernah Berbuat Salah Misalnya Oh Nilangin Barang Lalu Nggak Boleh Nilangin Barang Lagi Atau Misalnya Oh Pernah Ngomong Ngelawan Orang Tua Kalau Sudah Melakukan Nggak Boleh Diulangi Lagi Sehingga Sehingga Sebagai Anak Mama Sebagai Anak Papa Kita Terus Menjadi Semakin Baik Semakin Baik Karena Tidak Mengulangi Kesalahan Yang Sama Ini Pesan Pesan Dari Romo Di Hari Raya Santa Peran Maria Diangkat Ke Surga Terima 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 Kasih Romo Atas Apaannya Nah Pastinya Adek-adek Sudah Tidak Sabar Untuk Mengikuti Sekolah Minggu Tapi Sebelum Kita Mulai Kita Berdoa Terlebih Dahulu Doa Akan Dipimpin Oleh Teman Kita Ale Namanya Kita Siapkan Hati Kita Tangan Kita Jari Jempol Jari Telunjuk Jari Tengah Di Tengah Jari Manis Pakai Cincin Cari Kelingking Ku Sayang Ku Berhitung Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Lipat Tangan Tutup Mata Mari Kita Berdoa Mari Teman-teman Kita Berdoa Dan Nama Bapak Dan Kudus Dan Kudus Amin Tuhan Yesus Yang Penuh Kasih Sayang Kepada Anak-anak Kami Bersyukur Tuhan Telah Memberi Kami Kesehatan Tuhan Yesus Kami Rindu Untuk Ikut Sekolah Minggu Berkumpul Dengan Engkau Dan Teman-teman Saat Ini Kami Senang Bisa Sekolah Minggu Walaupun Via Streaming Buka Hati Dan Pikiran Kami Untuk Menerima Pengajaran Dan Memuji Engkau Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Setoyak Kubus Dan Dakan Lakam Kami Sampai Sampai Raya Ski Mtaikun Dakan Lakam Amin Dan Nama Bapak Dan Kuta Dan Kudus Amin Terima kasih Ya Ale Sudah Berkenan Untuk Memimpin Doa Adik-adik Sekarang Waktunya Kita Untuk Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan Kalau Kau Suka Hati Mari Kita Lakukan Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan 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 Adik-adik Masih Duduk Sekarang Kita Berdiri Kalau Kau Suka Hati Hentak Kaki Kalau Kau Suka Hati Hentak Kaki Kalau Kau Suka Hati Mari Kita Lakukan Kalau Kau Suka Hati Hentak Kaki Ayo Semuanya Berdiri Terima kasih Yesus pokok dari kita lancaranya Tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berpuas Yesus cintamu, ku cintamu kau, kau cintanya Yesus cintamu, ku cintamu kau, kau cintanya Yesus pokok dari kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok dari kita lancaranya Tinggal di dalamnya Yesus pokok dari kita lancaranya Tinggal di dalamnya Bapak inilah, bangga, bangga ke luar Yesus cintaku, ku cintakan, kogit aja Yesus cintaku, ku cintakan, kogit aja Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian Hatiku bernyanyi untuk raja, segala raja Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan Namanya Yesus, 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 Oh dunia lah raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja Alleluia puji Tuhan, Alleluia puji Tuhan, Alleluia puji Tuhan, Alleluia Adik-adik semuanya, kita tadi sudah memuji dan memuliakan Tuhan Pastinya kita sudah happy semuanya kan Tapi masih ada yang sedih Kakak mau lihat mana senyumnya Oh masih ada yang sedih Mana senyumnya? Ini senyumku Mana, mana, mana Ini, ini, ini Wah semuanya sudah tersenyum Bahagia ya Nah sekarang waktunya kita mau mendengarkan kitab suci Nanti bacaan kitab suci akan dibaca oleh teman kita Relen Dari TK Santo Yaakobus Dan cerita akan dibawakan oleh Kak Rani Nah sekarang adik-adik ambil kitab suci nya Kita buka ya Bacaan dari Inji Rukas bab 1 ayat 39 sampai 56 Beberapa waktu kemudian berangkat warna Maria Dan langsung berjalan ke penggunungan Menuju ke sebuah kota di Yahuda Di situ dia masuk ke rumah Zakaria Dan memberi salam kepada Elizabeth Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjak anak di dalam wahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan rakodus Lalu bersawuk dengan suara nyaring Dibaukati lah Engkau di antara semua perempuan Dan dibaukati warwahimu Siapakah aku ini Sampai ibu Tuhan ku datang Menuju aku Sebab sesungguhnya Ketika salam lu Sampai kepada tuinaku Anak yang di dalam wahimku Melonjak kebilangan Dan berbahagia Yang telah percaya Sebab apa yang dikatakan Kepada dari Tuhan Akan terwaksana Wawuk kata Maria Jiwaku memulakanlah Memilakan Tuhan Dan hatiku Berkati lah Karena Allah Jujur selamatku Sebab Ya Allah Memperhatikan Kelendahan hambanya Sesungguhnya Dimulai dari sekarang Sekarang Segala Segala keturunan Akan menibut aku Bahagia Karena yang maha kuasa Telah melakukan Perbuatan-perbuatan besar Kepadaku Dan namanya adalah kudus Rahmatnya turun-temurun Atas orang yang takut Akan dia-dia Memperlihatkan kuasnya Dengan perbuatan tangannya Dan memperlihatkan Orang-orang yang Congkap hatinya Ia menurunkan Orang-orang Yang berkuasa Dari tahapnya Dan Menindihkan Orang-orang yang rendah Ia mahu Perlihatkan segala Yang baik Kepada orang yang Wapal Dan menyuruh Orang yang Kaya pergi Dengan tangan Yang hampa Ia menawang Israel Hambanya Karena Ia mengingat Rahmatnya Seperti Yang dijangun Jikannya Kepada Nenek moyang kita Kepada Abraham Dan keturunannya Untuk Selama-lamanya Dan Maria Tinggal Kira-kira Tiga bulan Ramanya Bersama dengan Elisabeth Lalu pulang Kembali Ke rumahnya Demikian Wah Sabda Tuhan Tengku jiwa Kulisus Halo adik-adik Semuanya Kepertemu lagi Dengan Karani Hari ini Di hari minggu ini Karani akan Membawakan Sebuah cerita Mengenai Maria yang Mengunjungi Elisabeth Saudarinya Pada waktu itu Malekat Gabriel Datang menemui Maria Dan memberikan Ia kabar Yang gembira Sekali Bahwa Maria akan Menjadi Ibu dari Yesus Kemudian Malekat Gabriel Juga mengatakan Kepada Maria Kalau saudarinya Elisabeth Juga sedang Mengandung Seorang anak Laki-laki Nah Maria sangat Senang Dan Ia pun Mengunjungi Elisabeth Saudarinya Elisabeth itu Adalah Saudari Maria Dia itu Sudah Lama Menikah Tapi Belum Punya Anak Nah Karena Ia rajin Berdoa Maka Oleh Tuhan Elisabeth Pun diberikan Seorang anak Maka Ia pun Mengandung Seorang anak Laki-laki Nah Maria Kan pergi Rumah Elisabeth Sampai Di sana Maria Memberi Ketika mendengar Suara Maria Bayi yang di dalam Kandungan Elisabeth Melonjak-lonjak Kegirangan Dia sangat senang Mendengar suara Maria Nah Kata Elisabeth Seperti ini nih Siapakah aku ini Sampai Ibu Tuhanku Datang Mengunjungi aku Sebab Sesungguhnya Ketika salamu Sampai kepada Telingaku Anak yang ada Di dalam Kandunganku Melonjak Kegirangan Nah Elisabeth berkata Seperti itu Pada Maria Maria pun juga Merasa senang Kemudian Maria tinggal bersama Elisabeth selama Tiga bulan Untuk membantu Elisabeth selama Melahirkan Nah Setelah itu Elisabeth pun melahirkan Seorang anak Laki-laki yang diberi nama Yohanes Membaptis Nah Begitulah ceritanya Anak-anak Adik-adik semuanya Nanti Kapan-kapan Kita dengar cerita lagi ya Oke adik-adik Sampai jumpa lagi Halo adik-adik semuanya Tadi kita kan sudah mendengarkan cerita Maria dan Elisabeth Nah Sekarang kita akan membuat kreativitas Membuat boneka Maria dan Elisabeth Bahan yang dibutuhkan Kertas warna atau kertas lipat Dua warna Gunting Spidol Dan lem Nah Siapkan ya adik-adik Oke sekarang kita akan membuat caranya adalah Pertama-tama Kertas warnanya Kita gunting Digunting Mengikuti pola Ini ada polanya setengah lingkaran Nah Kemudian ada setengah lingkarannya lagi di dalamnya Jadi seperti donat yang dibela dua Nah jadi seperti ini Kemudian Sisa kertasnya Kita gambar lagi bentuk segitiga Kita gunting lagi bentuk segitiganya ya Pelan-pelan guntingnya ya Nah setelah selesai Kedua sisi ujungnya ini Kita lem Terus kita tekuk seperti ini Ditempel Nah Kalau sudah jadi seperti ini Ini jadi bajunya Maria Kemudian kita juga mau membuat kerudungnya dari yang segitiga ini ya Kerudungnya warna putihnya ya Kita lem juga nih ujung-ujungnya Kita tekuk seperti ini Nah jadi deh kerudungnya Seperti ini Nah kalau sudah kita gambar jari kita Digambar seperti ini Ada matanya Ada mulutnya Ada hidungnya dengan spidol Nah terus kita pakai kan Bajunya Terus kerudungnya Jadi deh Nah ini bonekanya Maria Nanti Satu lagi bonekanya Elizabeth ya Nah kalau sudah jadi Kita bisa mainkan Nah Kakak sudah punya yang jadinya nih Nah ini ada Maria dan Elizabeth Maria kan menghujungi Elizabeth Nah hai Elizabeth Halo Maria Nah gimana adik-adik Mudah bukan membuatnya Oke Selamat mencoba di rumah Adik-adik seru ya Cerita dan kreatifitasnya Tapi tak terasa kita sudah di penghujung acara Nah tadi kita sudah ngapain saja ya Oh sudah berdoa Mendengarkan pesan-pesan dari Romo Mendengarkan bacaan Injil Mendengarkan cerita Dan juga kreatifitas Nah sekarang kita waktunya untuk berdoa Doa mengucap syukur kepada Tuhan Karena kita sudah boleh mengikuti sekolah minggu Walaupun secara online Doa akan dipimpin oleh Gisel Tapi setelah itu Nanti kita akan ada pengumuman Pengumuman kuis yang adik-adik sudah tunggu Ya Pemenangnya siapa sih hari ini Ya Tunggu ya Sekarang kita siapkan hati kita Kita mau berdoa Tanganku ada dua Lima-lima jarinya Bila aku berdoa Kulipat keduanya Marilah teman-teman kita berdoa bersama Dalam nama Bapak dan Putra Dan Rok Kudus Amin Tuhan Yesus Terima kasih atas berkat Dan penyertaan-Mu Pada kami selama sekolah minggu hari ini Kami mohon Berkatilah kami selalu Dan setiap aktivitas kami selanjutnya Bimbinglah dan sertailah kami selalu Kami mohon Juga berkatilah Kesehatan kami Orang tua kami Buru-buru Dan juga kakak dia Yang telah membimbing kami Untuk ikut sekolah minggu Salam Maria Penuh rahmat Terpujilah engkau diantara wanita Dan terpujilah Buat tubuhmu Yesus Salam Maria Buda Allah Doa kanak kami yang berdoa Ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Santo Yokebus Doa kanak kami Santo Adria Kim Taigun Doa kanak kami Dalam nama Bapak dan Putra dan Doa Kudus Amin Aku anak katolik Rajin sekolah minggu Ekaristi nomor satu Tidak lupa belajar Bermain sama teman Tuhan Yesus sahabatku Ikut Ekaristi Baca kitab suci Doa tiap hari Jadi happy Ikut Ekaristi Baca kitab suci Doa tiap hari Jadi happy Ikut Ekaristi Baca kitab suci Doa tiap hari Jadi happy Ikut Ekaristi Baca kitab suci Doa tiap hari Jadi happy Ikut ekaristi Baca kitab suci Doa tiap hari Jadi happy Ikut ekaristi Baca kitab suci Doa tiap hari Jadi happy Nah sekarang Nanti Sebelum kita Menutup Ibadah kita ini Marilah kita Mohon berkat Tuhan Tuhan Sertamu Dan sertamu juga Berkat Allah Bapak Maha Kuasa Berlimpah atas kita Khususnya Kepada orang tua kita Khususnya Kepada mama kita Seperti mama dari Bunda Maria Supaya berkat-berkat Dari Tuhan Berlimpah atas kita Dan nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Dengan ini Ibadah kita Sudah selesai Syukur Kepada Allah Amin Berlimpah atas kita Berlimpah atas kita Berlimpah atas kita Berlimpah atas kita Berlimpah atas kita